Pemirsa masih di IDX Sengseng Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Didorong sektor energi, indeks harga saham kabungan ditutup menguat di 0,7% pada perdagangan sesi pertama Kamis 4 Januari 2024. Kenaikan sektor energi ditopong oleh menghijaunya sejumlah saham berbasis minyak dan gas, imbas memanasnya harga minyak mentah dunia. Indeks harga saham kabungan ditutup menguat 0,70% ke level 7.329 pada akhir perdagangan sesi 1 Kamis 4 Januari 2024. Sebanyak 288 saham naik, 221 saham turun, dan 240 saham stagnan. 8 indeks sektoral bergerak menguat menopang kenaikan IASG, sedangkan 3 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan tertinggi yakni sektor energi yang naik 1,64%, sektor transportasi naik 1,06%, dan sektor keuangan naik 0,78%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor teknologi yang turun 0,60%, sektor infrastruktur terkoreksi 0,11%, dan sektor properti melemah 0,09%. Positifnya sektor energi didorong oleh menguatnya sejumlah saham berbasis minyak dan gas. Berdasarkan data RTI hingga awal perdagangan sesi 2, sejumlah saham IGAS menghijau diantaranya saham ACRA yang naik 4,95%, disusul saham WINS yang menguat 3,47%, MEDCO naik 3,04%, ELSA naik 2,54%, serta saham ENRG dan PGAS yang masing-masing bergerak menguat 1,67% dan 0,88%. Menguatnya saham-saham energi berbasis minyak dinilai terkerek sentimen yang datang dari kenaikan harga minyak dunia. Di mana harga minyak dunia pada perdagangan rabu tercetat naik lebih dari 3% pas ke Amerika Serikat memperingatkan militan Houthi mengenai serangan mereka di Laut Merah dan pihak Amerika tak segan-segan bertindak jika Houthi terus mengganggu arus perdagangan internasional. Kenaikan harga minyak dunia juga dipengaruhi oleh Janji OPEC untuk tetap bersatu mendukung kestabilan harga. Di saat yang sama investor tengah melihat dampak protes yang tengah terjadi di Libya yang mengakibatkan penutupan ladang minyak sarara yang menghasilkan 300 ribu barrel per hari. Sebagai informasi, harga minyak mentah WTI untuk kontrak Februari naik 3,29% menjadi 72,70 USD per barrel. Sedangkan harga minyak mentah Brent untuk kontrak Maret naik 3,11% menjadi 78,25 USD per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih.